Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Zara Mohon izin bertanya Pada saat kita mengalami luka batin Tentunya ini adalah merupakan dari sebab dan akibat Berserah diri dan memohon ampun sama Allah Udah pasti jadi yang utama Lalu mana yang Maaf ya sedih jadinya Gak apa-apa ya Zara tenang aja Mana yang lebih utama yang harus kita lakukan untuk mencapai kata ikhlas Memaafkan diri sendiri dulu Atau memaafkan orang yang membuat lukanya Oh Begitu mungkin Terima kasih Terima kasih banyak Kak Zara Baik Ini dalam sekali pertanyaannya Bagus sekali Ada tiga hubungan dalam hidupmu Yang harus kamu perbaiki Agar Allah perbaiki hatimu Ada berapa hubungan? Tiga Satu Perbaiki hubunganmu sama Allah Maka yang pertama Kalau kita disakiti Dilukai Hakul yakin Pasti ada sesuatu Yang kamu lakukan Yang membuat Allah itu Menghadirkan skenario hatimu patah dan sakit Karena jarakmu yang sedang berjarak dengan Allah Boleh jadi dosamu Boleh jadi maksiatmu Jadi poinnya Istighfar Minta ampun sama siapa? Allah Yang kedua Lihat hubunganmu Dengan orang tua Mohon maaf Kata Nabi Ada dua dosa Yang balasannya itu langsung disegerakan di dunia Satu Dosanya seorang anak Yang pernah menyakiti hati orang tuanya Sampai membuat orang tua itu terluka Sakit Maka dosamu kepada orang tua Itu langsung oleh Allah Disegerakan balasannya di dunia Dan yang kedua Dosanya seseorang Karena menzulimi orang lain Dan itu langsung disegerakan di dunia Maka izin Untuk semua sakit yang kamu rasakan Dari orang lain kepadamu Cek Mungkin ada hubunganmu dengan mamahmu Ayahmu Keluarga besarmu Yang selama ini belum terjaga dengan baik Sehingga Allah hadirkan luka di hatimu Baru nanti yang ketiga Perbaiki hubunganmu dengan diri kamu sendiri Mungkin selama ini Kamu gak sayang sama hati kamu Sama tubuh kamu Sama diri kamu Tadi Kak Zara nanya Aak Harus maafin orang itu dulu Atau kita dulu Kita dulu Kita gak mungkin bisa maafin orang yang nyakitin kita Kalau hati kita belum Belum menerima Ahilman Dulu kalau ada Anak yang diambil rapot Semua orang tuanya Kesel Karena saya gak begitu Ada anak dibelikan mainan Semua orang tua Saya kesel Saya gak begitu Ada anak Orang tuanya punya kendaraan Bisa diantar kemana-mana Saya kesel Karena saya gak begitu Sampai kemudian saya Harus memaafkan takdir yang Allah berikan ke saya Hilman Kamu harus ribau Kamu gak bisa milih orang tua kamu siapa Gak bisa milih ekonominya Gak bisa milih keadaannya Kamu gak bisa milih orang tuamu siapa Tapi kamu bisa milih Hidupmu ke depanmu seperti apa Maafin kita dulu Karena Allah tidak mungkin meletakkan Sesuatu yang berat dalam pundakmu Kecuali Allah tahu Hati dan pundakmu kuat Untuk merasakan Beban yang berat itu Iya apa iya Iya Maka mulai hari ini Sebelum memaafkan Semua sakit dari orang ke kita Maafin kita aja dulu Mungkin kita ditakdirkan dengan sakit itu Karena Allah tahu Hati dan pundakmu kuat Untuk menerima hal itu Kenapa gak yang lain Yang lain gak kuat Kamu kuat Kamu kuat Mungkin kita bilang Ya Allah kenapa begini Nanti kita bilang Ya Allah Untung dulu begitu Hilman Kamu diberatkan dalam hidupmu saat ini Karena Allah sedang siapkan kamu jadi orang besar di waktu yang akan datang Itu yang selalu kita kuatkan Fa inna ma'al Usri yusra Inna ma'al Usri yusra Masya Man